Hasil buruk di MotoGP Republik Ceko membuat Jorge Lorenzo disalib Valentino Rossi di kelas semen sementara. Meski begitu, Lorenzo menyatakan bahwa targetnya tetap gelar juara dunia. Lorenzo tak mendapatkan poin dari balapan MotoGP Republik Ceko di sirkuit Berno, Minggu, tanggal 21 bulan 8 tahun 2016. Reader Spanyol itu cuma finish di posisi ke-17 setelah sempat dua kali mengganti motornya dalam balapan yang berlangsung di lintasan basah itu. Balapan sendiri dimenangi oleh pebalap LCR Honda, Charles Crutchlow, dua rival Lorenzo dalam perburuan gelar Rossi dan Marc Marquez, masing-masing finish ke-2 dan ke-3. Terima kasih telah menonton!